hai 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 semua Selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau share cara membuat ayam betutu untuk sajian keluarga ataupun open PO teman-teman ini enak banget dan recommended buat dicoba langsung aja satu ekor ayam negeri kemudian beri garam dan peresan air jeruk nipis atau air jeruk lemon Hai dikucurin diatasnya kemudian diratakan dibolak-balik lalu diamkan kurang lebih satu jam kalau sudah satu jam nanti dicuci bersih ya sebelum dimasak bumbunya ada bawang putih kemudian bawang merah kemiri cabai rawit merah dan cabai merah keriting kemudian ada juga kencur jahe kunyit lengkuas sereh daun jeruk daun salam Hai tambahkan juga ketumbar kemudian bahan-bahan ini disangrai kecuali daun-daunan supaya menghasilkan bumbu yang enak dan tidak langung untuk menghaluskan bumbunya saya menggunakan food processor dari mito.id namanya BL100 food processor ini mempunyai kapasitas yang cukup banyak mampu menghaluskan bahan-bahan makanan bumbu-bumbuan ada bawang putih bawang merah kemiri lada ketumbar dan bahkan kacang-kacangan yang bulat cara kerjanya cepat banget tinggal dipilih kecepatan yang kita mau saat ini saya menggunakan kecepatan yang paling rendah tunggu sampai beberapa menit ini udah oke banget cara kerjanya cepet dan hasilnya halus banget setelah bumbunya dihaluskan siapkan wajan beri sedikit minyak goreng tumis bumbu yang sudah halus sampai benar-benar layu lalu tambahkan lada dan terasi kemudian diaduk lagi masukkan rempah-rempahannya supaya lebih matang lagi tambahkan air lalu masukkan garam kaldu bubuk dan gula merah lalu tambahkan lagi air kurang lebih satu gelas lagi ya teman-teman jangan lupa ayamnya dicuci bersih dulu baru dimasukin ke dalam bumbunya pastikan airnya sudah panas sebelum ayamnya masuk supaya tidak berbau amis lalu disiram-siram dan dimasak sampai benar-benar matang lalu ditutup dimasak dengan api kecil kesedang sampai airnya habis jangan lupa sesekali disiramin bumbunya dan ayamnya dibalik kalau airnya sudah mengental tambahkan daun singkong yang sudah direbus kemudian diperas lalu setelah agak asat sedikit airnya masukkan daun singkongnya ke dalam perut ayam seperti ini ya teman-teman lalu dimasak lagi sampai airnya benar-benar habis Nah setelah airnya habis sekarang siapkan daun pisang ambil 3-4 lembar daun pisang yang cukup lebar jangan lupa dicuci dulu sampai bersih kemudian susun ayam yang sudah diungkep tadi di atas daun pisang lalu ditutup rapat lalu ditutup kiri kanan bawah Hai dijepit pakai lidi atau tusuk gigi boleh kiri dan kanan lalu bagian atasnya juga supaya kenceng setelah itu dikukus lamanya kurang lebih satu jam menggunakan api sedang setelah kurang lebih satu jam ini sudah mateng udah enak banget nah sampai di tahap ini boleh dilanjutkan dengan masukkan ke dalam oven ataupun ke atas wajan yang sudah tidak terpakai lagi fungsinya supaya aromanya tuh enak dan lebih empuk nah hari ini saya menggunakan wajan yang sudah tidak terpakai kemudian dibakar seperti kita membuat pepes kalau daunnya sudah agak coklat itu tandanya sudah selesai dan siap untuk diangkat teman-teman ini enak banget silahkan open PO dan jual saja di grup WA ataupun grup yang jualan lainnya gitu ya biasanya kan di rumah-rumah ada ini enak banget loh teman-teman dan recommended hasilnya empuk maksimal walaupun masaknya lama tapi terbayar oleh rasanya enak banget nah kan kelihatan kan ini aromanya aja hmm mantul markentul jangan lupa dicoba ya yang punya bisnis jualan atau bakulan ini oke banget sampai ketemu lagi semoga video ini bermanfaat jangan lupa follow juga ke Instagram bersama STpiani selamat menikmati